Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya sudah lama juga mengikuti Youtube Bapak Saya ada pertanyaan Pak Kan Bapak bergerak di pembebasan lahan ya Pak Bagaimana kalau kasus lahan ini ada di hutan Pak Kemudian disitu ada masyarakat adat yang menempati kawasan hutan Kira-kira apakah itu bisa dibebaskan atau tidak Kalau mau dibangun proyek ini Ini memang banyak dihadapi perkembangan yang berada di wilayah Indonesia Timur ya Seperti Sulawesi, Maluku, Papua ya Kemudian kalau di Indonesia Tengah ya di Kalimantan ya Saya kira masih di daerah-daerah yang terpencil Cukup banyak masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya di kawasan hutan Dan ternyata secara sosologi atau antropologi Diketahui bahwa ternyata mereka itu Kalau jalami dia merasa atau mengklaim Dan memang ada bukti-bukti di lapangan Dia memang udah dulu dari penetapan kawasan hutan Sebagian memang sudah ada perbu perdanya gitu ya Bahwa yang mantakan pengakuan dan perlindungan Ada judulnya ada yang demikian perbuknya itu Terhadap masyarakat adat itu Bahkan sudah ada gambar wilayah adatnya Ketika itu berada di kawasan hutan Inilah yang menjadi persoalan pembangunan ya Karena ada dua subjek hukum yang mengklaim Satu kawasan yang sama Kawasan hutan mengatakan itu wilayahnya Tapi masyarakat adat juga merasa Dan punya bukti-bukti penguasaan itu Kawasan hutan biasanya juga akan bertahan Masyarakat adat juga akan geger gitu kan Ini memang harus duduk bersama Dan sebenarnya ada potensi secara hukum itu DPP 23 tahun 2021 Juga Permen HHK nomor 7 tahun 2021 Di sana sebenarnya Bila mana ada penguasaan di kawasan hutan Begini-begini skemanya demikian Kalau sebelum diterapkan kawasan hutan Dan skemanya demikian Nah itu saya sudah membuat Ulasan ya di suatu YouTube Tentang bagaimana pengadaan tanah di kawasan hutan Jadi itu memang tidak sederhana Dan ini perlu duduk bersama Yang lebih rumit lagi sebenarnya Mas Rizky bila mana kawasan hutan itu Statusnya adalah hutan utama nasional Ya itu lebih rumit lagi nanti situasinya Kalau status kawasannya hutan produksi Atau produksi terbatas Atau produksi yang bisa dikonversi Itu perubahan kawasan atau peruntukan Mungkin akan lebih mudah Sehingga dia punya status yang berbeda Tapi kalau di kawasan konservasi Masuk paman nasional tadi Yang ini memang sepertinya harus Menempuh jalan panjang Dan bila mana proyek mengenai itu Maksudnya harus segera duduk bareng Antara paman nasional Antara BPKH Juga sampai ke ijin panologi ya Masyarakat adat yang ada di kawasan hutan itu berarti diakui ya Pak Oh iya Jadi memang fondasi tentang ini Secara kokoh sebenarnya sudah diletakkan Sejak undang-undang pokok agraria Tahun 60 ya Jadi undang-undang pokok agraria ini Hingga sekarang meskipun dibuat tahun 60 Hingga sekarang gak ada yang berani Melakukan perubahan Karena memang itu dibuat oleh fondasi Yang filosofinya sangat tinggi Karena memang murni ya Dulu belum ada interes politik apapun Pribadi gak ada Bahwa spirit dari undang-undang pokok agraria itu Kita setelah merdeka Pengen betul-betul membuat aturan tentang agraria ini Mandiri Jadi bukan warisan dari Belanda Tetapi menghargai praktek-praktek hukum Yang sudah berlaku Jadi betul-betul di Nasionalisasi yang intinya Mengakomodir praktek hukum Yang ada di adat Maupun yang berhukum di nasional Sebelumnya itu Multi regulasi Ada regulasi yang Dari Belanda Ada yang dari Kesultanan Kerajaan Kemudian ada adat Jadi Campur-campur Tapi Dengan undang-undang pokok agraria itu Mengatur HH baru Menasionalisasi Prinsip-prinsip yang Diatur di hukum Belanda Disuaikan dengan kontek Indonesia Plus juga mengakui Hukum ada Jadi Masa kedukuman itu diakui Sehingga sekarang Regulasi yang terbaru UU Cetak Kerja Ya dengan Berbagai macam perubahannya Dengan Pertuan pemerintah ya PP 18 Tahun 2021 Permen ATR PPN Nomor 18 Tahun 2021 PP 23 Tahun 2021 Kemudian Permen LHK Nomor 7 tahun Semuanya itu Mengatakan Mengakui Keberadaan Masak adat Ketika Tidak ada pembangunan itu Nggak jadi isu Bisa hidup berdampingan Misalnya Taman Nasional Mengakui wilayahnya ini Masak adat Wilayahnya juga tumpang dini dengan situ Wilayahnya Dia bisa hidup berdampingan Taman Nasional menjaga Agar fungsi Konservasi Tetap menjaga dengan baik Masak adat Juga mengklaim Wilayah Taman Nasional itu Wilayahnya dia Dia bisa hidup berdampingan Karena tidak ada Yang saling Bertabrakan Karena Taman Nasional juga mantan Silahkan mengambil Hasil hutan Selama tidak merusak hutan Jadi bisa hidup berdampingan Silahkan anda Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.